Edarkan uang palsu modus perdukunan, 5 pelaku diringkus polisi Edarkan uang palsu dengan modus perdukunan penggandaan uang, Satres Krim Polres Cianjur, meringkus 5 orang pelaku, dan mengamankan barang bukti uang palsu senilai 1 triliun rupiah berbagai pecahan dalam aksinya tersebut para pelaku ini mengaku bisa menggandakan uang kepada korbannya. 5 orang yang diduga anggota kelompok dukun peganda uang, 1 diantaranya perempuan, berhasil diringkus jajaran Satres Krim Polres Cianjur, 5 pelaku yakni AS, ZB, ES, MM, dan IS. Kelimanya ditangkap di sebuah kantor yayasan di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas Cianjur, Jawa Barat, penangkapan terhadap para pelaku tersebut berdasarkan adanya laporan warga yang menjadi korban aksi penipuan para pelaku. Sementara modus penggandaan uang yang dilakukan oleh kelompok dukun tersebut yaitu membuka sebuah kantor yayasan bernama Khadijah Alhaq Almalakut yang menerima konsultasi masalah pribadi dan krisis keuangan sehingga para pelaku menjanjikan kepada para calon korbannya bisa membantu menambah dana dengan cara bisa menggandakan uang 10 kali lipat sehingga korban pun tergiur hingga menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan yang diinginkan kepada para pelaku, mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Untuk meyakinkan para korbannya, para pelaku ini memperlihatkan tumpukan uang palsu berbagai pecahan di dalam koper serta berbagai jenis emas batangan palsu. Barang bukti yang diamankan oleh polisi dari dalam kantor yayasan tersebut yaitu 1 triliun uang palsu berbagai pecahan dan mata uang dari sejumlah koper hingga emas batangan palsu. Akibat janji manis kelompok dukun tersebut, para korbannya mengalami kerugian mulai dari jutaan rupiah hingga miliaran rupiah yang sudah disetorkan kepada para pelaku untuk digandakan uangnya. Berdasarkan pengakuan para pelaku dalam menjalankan aksinya mereka sudah berjalan sejak 5 tahun terakhir dengan membuka konsultasi masalah pribadi dan krisis keuangan sehingga para pelaku menjanjikan bisa membantu untuk melipatgandakan sejumlah uang yang disetor oleh korban terhadap pelaku bahkan korban rela meminjam uang kepada orang lain demi untuk dilipatgandakan. Sementara itu pihak kepolisian tengah melakukan pendalaman guna mengungkap keterkaitannya dengan peredaran uang palsu tersebut. Selain itu polisi juga akan membuka posko pengaduan bagi warga yang merasa tertipu oleh para pelaku mengingat saat ini sudah ada 5 orang korban yang melapor menjadi korban penipuan kelompok dukun peganda uang tersebut. Akibat perbuatannya para pelaku dijerat dengan hukuman 10 tahun penjara. Selain itu polisi juga akan membuka posko pengaduan uang yang disetor oleh korban tersebut. sebagai tidak pidana penipuan dan pemgelapan dengan modus penggandaan uang. Saat ini ada 5 orang polisi yang sudah kita terima dan sudah dilakukan proses penyidikan dan dari Tianjur, Jawa Barat, sudah 5 orang tersaka di belakang yang sudah kita hadirkan yang sudah kita tahan di Mampores Tianjur. Saya akan sampaikan sedikit bahwa untuk kejadian ini kami lakukan pada hari Rabu 23 Oktober pukul 14.00 di Villa Ceribrom H3, Desa Palasari, Kecampatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Tim menerima laporan daripada masyarakat yang melaporkan, tentunya Tim juga melakukan penyidikan dan pada saat itu dilakukan pembelajaran di PKP sehingga ditemukan sejumlah barang-barang bukti yang sudah kita sita dan sudah kita hadirkan di sebelah kanan dengan total yang lainnya sejumlah 1 triliun rupiah jika dicumlahkan dan tentunya barang-barang ini semua berhasil kita dapatkan di TKP dan setelah dijelaskan kepada para tersaka tidak ada yang membatas karena mereka semua ikut ke kantor untuk dilakukan mengerisakan lebih lanjut kemudian untuk perlu kami sampaikan juga bahwa modus-modus operandi yang dilakukan oleh tersaka ini dilakukan dengan modus praktik penipuan yang merkenut yayasan dan menerima konsultasi masalah-masalah pribadi tentunya sasarannya adalah korban-korban yang mempunyai masalah-masalah keuangan atau masalah terkait dengan ekonomi tentunya dengan syarat-syarat tersebut arah persangka menyerangkan sejumlah uang yang dijanjikan bisa didadakan atau di mata darat ya namun maktanya tidak seperti ini jadi kelima orang yang harus kita amankan satu orang berjenis pelangin perbuan dan kami sampaikan juga bahwa uang dan barang-barang ini jika dijuangkan satu terlindung ini dalam bentuk berpulau di maksa adalah rupiah kemudian dolar kemudian yuan dan mata uang lainnya yang berhasil kita simpan dari Cianjur, Jawa Barat Arief mengabarkan Terima kasih telah menonton